Berapa terbuka senat SETIE Jambi dalam rangka wisuda sarjana serata 1 angkatan ke-21 program studi manajemen serta pelantikan Yudisium Sarjana Manajemen Tahun Akademik 2023-2024 sukses dilaksanakan. Kegiatan ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi. Dirinya berharap SETIE Jambi dapat terus eksis sebagai lembaga pendidik tinggi yang terus berperan dalam peningkatan kualitas SDM Provinsi Jambi yang unggul dan berdaya saing. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SETIE Jambi menggelar rapat terbuka senat dalam rangka wisuda sarjana serata 1 angkatan ke-21 program studi manajemen serta pelantikan Yudisium Sarjana Manajemen Tahun Akademik 2023-2024 sebanyak 30 orang mahasiswa dan mahasiswi bertepat di sebuah hotel di kota Jambi Sabtu 22 Juni pagi. Prosesi Yudisium dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi. Ia berharap SETIE Jambi tetap melanjutkan eksistensinya dimanapun berada. Terlebih, alumni-alumnis SETIE Jambi sudah banyak yang berkiprah di dalam dan di luar Jambi. Kita tentunya mudah-mudahan yang salah optimis kita sebuah tinggi yang berkiprah di dalam dan di SETIE Jambi sudah 21 hari. Semuanya alumni-alumni dari sebuah tinggi ini yang sudah berkiprah di sebuah tempat yang berkiprah. Kita doangkan para pendirinya yang terkira dan berkiprah di dalam dan di luar Jambi. Kita tetap memiliki masyarakat yang masih ada terus bersatu bersinergi dengan semua SETIE Jambi yang berkiprah di dalam dan di luar Jambi. Hari ini terbaik, hari ini terbaik, hari ini terbaik, hari ini terbaik, hari ini terbaik. Dan kebersamaan akan menjadi lebih baik hari ini. Ketua SETIE Jambi Rahmat dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah diwisuda dari program studi manajemen dan hingga saat ini, SETIE Jambi telah mewisuda sebanyak 3.450 mahasiswa. Selama ini, SETIE Jambi berusaha menciptakan wisudawan yang berkompetensi dan memiliki adab yang baik bagi provinsi Jambi maupun Indonesia. Dalam meningkatkan kompetensi alumni tersebut, pihaknya telah melakukan program MBKM yaitu program magang bersertifikasi yang bekerja sama dengan Bank BTN dan Bank BSI Cawang Jambi serta program kukerta tematik tentang pengentasan kemiskinan perkotaan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Jambi. Ketua SETIE Jambi, Ketua SETIE Jambi. Dalam rata meningkatkan kompetensi mahasiswa kita, apa yang akan kita lakukan? Masyarakat, masyarakat, masyarakat yang masyarakat, tempat yang terhadap bekerja, sedangkan terpenganggap mereka yang belum bekerja, tidak dibekali untuk pengawal rata meningkatkan kompetensi untuk bekerja. Sementara ketua Yayasan Itikat Baik Berlima, Seri Budiarty mengungkapkan bahwa selama ini STI Ejambi telah berupaya membantu para mahasiswa yang kurang mampu untuk tetap berkuliah dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa bersangkutan, tentunya dengan persyaratan dan kriteria tertentu. Saya akan membantu para mahasiswa yang tidak mampu memberikan beasiswa gratis untuk bagi, tentunya ada kesalahan-kesalah yang menggunakan syarat-syarat dan kriteria, itu yang jelasnya. Apa yang bisa kita berkompetensi di luar dan berkiprah? Apa yang bisa kita berkompetensi di luar dan berkiprah? Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 Abdal Yusma dalam sambutannya Fyadaring mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang telah meraih gelar akademik, menjadi tanggung jawab intelektual setelah dinyatakan lulus dan diwisoda. Bukan hanya kepada diri sendiri, namun juga kepada keluarga dan masyarakat serta negara. Bukan hanya untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan menjelaskan studi di SD yang di ini. Nantinya saudara akan berkarya di dunia kerja, menjadi seorang penimpin masa depan. Seorang penimpin haruslah mengisahkan kemakmuran untuk kerajaan, dan juga dapat memberikan kesedukan dan kelibawaan layaknya seperti bintang. Artinya seorang penimpin haruslah kuat dan tidak mudah melihat.